Halo teman-teman, selamat pagi. Saat ini Dua Dua Podcast akan menjawab salah satu pertanyaan kalian di Instagram Dua Dua Podcast tentang mengapa negara Wano Kuni memilih menjadi negara yang tertutup. Sebelumnya kalian pasti sudah mengetahui bahwa negara Wano Kuni adalah negara yang tidak tergabung dengan pihak pemerintah dunia. Biarpun begitu, tetap saja negara Wano adalah negara yang kuat dan disegani oleh pihak pemerintah dunia. Bahkan pada chapter 929 dengan tegas Kurozomi Orochi menantang para kaum Naga Langit dan pihak pemerintah dunia. Tetapi, kenapa negara Wano Kuni lebih memilih untuk menjadi negara tertutup atau setidaknya membuat seolah-olah menjadi negara yang tertutup? Sebenarnya Dua Dua Podcast tidak mengetahui secara pasti, karena memang Dua Dua Podcast hanyalah penggemar One Piece sama seperti kalian. Tetapi disini Dua Dua Podcast akan sedikit men-share pemahaman Dua Dua Podcast mengenai hal ini, dan penjelasannya kurang lebih seperti ini. Dalam dunia One Piece, terdapat sejarah 100 tahun yang hilang bernama Abad Kekosongan atau Vance Century. Kemungkinan besar hal ini sangat berkaitan erat dengan tertutupnya negara Wano Kuni. Kalian juga pasti sudah mengetahui peranan Klan Kozuki ketika terjadinya Perang Besar pada saat Abad Kekosongan. Yap, Klan Kozuki membantu Kerajaan Kuno dengan membuat serta menyebarkan batu yang tidak bisa dihancurkan bernama Poneglip ke seluruh penjuru dunia One Piece. Hal ini membuat negara Wano menjadi negara yang diasingkan atau bisa dibilang dimusuhi oleh negara-negara lain di dunia One Piece. Dan seiring berjalannya waktu, negara Wano menjadi negara yang terisolasi dari dunia luar. Yang lama-kelamaan keberadaan atau informasi mengenai negara tersebut menghilang dan dilupakan. Inilah yang membuat negara Wano menjadi negara yang penuh dengan misteri. Dari pembahasan di atas muncul pertanyaan, apabila memang negara Wano dimusuhi dan diasingkan dari pergaulan internasional, lalu kenapa negara Wano malah memutuskan untuk menjadi negara yang tertutup? Apa untungnya bagi negara Wano membuat aturan seperti itu? Jawabannya sederhana. Klan Kozuki adalah klan yang menjadi penguasa negara Wano dari generasi ke generasi. Jelas mereka akan selalu ingin mempertahankan tahta yang mereka miliki. Jadi apabila rakyat negara Wano mengetahui bahwa negara mereka dimusuhi oleh masyarakat dunia One Piece yang disebabkan oleh klan Kozuki yang memutuskan untuk membantu kerajaan kuno, maka kemungkinan besar rakyat negara Wano akan kecewa pada klan Kozuki lalu melancarkan sebuah kudeta. Jadi singkatnya, untuk menutupi fakta bahwa negara Wano sedang dimusuhi masyarakat dunia One Piece, maka klan Kozuki melakukan propaganda dengan membuat seolah-olah negara Wano adalah negara yang tertutup dari dunia luar. Jadi orang-orang dari negara Wano dilarang untuk meninggalkan negara Wano begitu juga sebaliknya. Bahkan informasi mengenai dunia luar pun tidak bisa diketahui oleh orang-orang dari negara Wano. Dan bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut, maka akan mendapatkan hukuman yang berat. Tradisi ini berlangsung sangat lama dari generasi ke generasi. Barulah pada generasi Oden Kozuki peraturan negara Wano ingin dirubah. Karena dia memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu menilai bahwa di sini terlalu sempit. Singkatnya, Oden Kozuki ingin mengubah sistem negara Wano yang sudah ada sejak lama. Bahkan dia juga mengizinkan kelompok bajak laut seperti Goldie Roger dan Shirohege untuk berlabuh di negara Wano ketika dirinya sedang berkuasa di negara tersebut. Tidak hanya itu, Oden Kozuki juga ikut pergi berlayar bersama Raja Bajak Laut Goldie Roger hingga ke Pulau Raftel. Tentu saja melanggar aturan atau tradisi yang sudah ada dan berlangsung sangat lama akan menimbulkan masalah yang serius. Kesalahan inilah yang membuat dirinya harus kehilangan nyawa dan kekuasanya di negara Wano. Oke, itu tadi jawaban dari DuaDuaPodgas. Semoga itu memuaskan rasa penasaran kalian. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya DuaDuaPodgas mengucapkan terima kasih. Ciao! Terima kasih telah menonton!